Halo Sobat Dapur Beta, kita berjumpa lagi Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya Nah kali ini saya akan membuat sambal yang cocok untuk menemani berbagai hidangan nusantara Sambal bajak Sambal khas Jawa Timur ini terkenal dengan rasa pedas, gurih dan sedikit manis yang menggoda Pas banget buat kalian yang suka pedas tapi tetap pengen rasa sambal yang kaya dan mantap Di video kali ini saya akan tunjukkan cara membuat sambal bajak dengan bahan-bahan sederhana yang bisa kamu temukan di rumah Dan jangan lupa siapin juga nasi panasnya Dan untuk bahan-bahannya sudah saya siapkan tomat, kemudian ada cabai keriting, disini ada air, ada cabai rawit Selanjutnya ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada kaldu jamur, garam, gula pasir dan disini ada gula jawa yang sudah saya potong-potong Oke teman-teman kita lanjut ke proses selanjutnya Nah teman-teman langkah pertama-tama yang akan saya lakukan disini mau saya potong terlebih dahulu tomatnya Dan disini teman-teman tomatnya juga sudah saya cuci bersih ya Jadi ini tinggal saya potong-potong Oke Dan disini juga saya pakai 2 buah tomat saja Jadi ini saya potong tomatnya biar nanti saat dimasak terus diulek itu tidak susah ya Tomatnya tidak terlalu besar-besar Oke kalau sudah teman-teman ini mau saya sisikan dulu tomatnya Dan lanjut teman-teman disini saya mau patahkan Mau saya patah-patah dulu cabai keritingnya ya Biar tidak terlalu panjang Oke kalau sudah seperti ini teman-teman Saya akan masukin lagi cabai rawitnya Tapi sebelum saya masukkan cabai rawitnya Ini teman-teman kalau cabai rawitnya biar tidak meletuk Disini saya lubangin ya Biar nanti pada saat dimasak itu dia tidak maunya tidak meledak ya Oke teman-teman dibuat seperti ini saja Nah nanti ini saya akan buat semuanya sampai selesai Lanjut teman-teman disini juga sudah saya panaskan minyak Kemudian ini saya mau goreng tomat, capek, dan bawangnya Ini nanti saya mau goreng sampai agak layu saja ya Pokoknya jangan sampai terlalu kering Dan ini saya akan biarkan dulu Saya akan diamkan dulu ya Sambil menunggu tomat dan cabainya empuk teman-teman Disini sudah saya siapkan juga 15 siung bawang merah Ini lanjut mau saya iris-iris dulu bawang merahnya Jadi nanti ini saya nanti sambalnya itu saya goreng dulu Cabai apa Saya goreng dulu bawangnya Baru nanti saya masukkan sambalnya ya Baik teman-teman ini saya mau potong bawangnya sampai selesai Dan teman-teman disini semuanya sudah layu ya Sudah seperti ini Oke kalau sudah seperti ini teman-teman Kemudian mau saya angkat dulu ya Ini mau saya pisahkan dulu dengan minyaknya Ini saya akan saring dulu sebentar Lanjut teman-teman disini saya mau masukkan ke dalam ulekan Kemudian ini saya mau ulek Kalau teman-teman gak suka di ulek Boleh teman-teman blender juga ya Tapi jangan terlalu sampai halus Nah teman-teman disini sambalnya sudah hampir jadi ya Sudah saya ulek juga Kalau teman-teman capek buat ulek Teman-teman boleh blender Terserah teman-teman deh Yang penting sambalnya jadi Oke kalau sudah ini saya mau sisikan dulu sambalnya Kemudian ini saya akan lanjut untuk masak Lanjut teman-teman di minyak bekas cabai tadi Ini mau saya tumis bawang merahnya Saya akan tumis sampai bawang merahnya harum ya Nah teman-teman kalau sudah seperti ini Selanjutnya saya mau masukkan sambalnya Yang tadi sudah saya ulek Dan ini mau saya campur lagi Biar tercampur dengan bawangnya Oke kalau sudah ini mau saya masukkan bumbu Seperti garam Ada kaldu jamur dan gula pasir Selanjutnya saya masukkan gula merahnya Atau gula jawa Nah ini mau saya campur lagi Saya aduk-aduk lagi Sampai semuanya tercampur ya Oke kalau sudah ini mau saya masukkan air Dan disini teman-teman airnya Saya pakai sekitar 50 ml saja ya Jangan terlalu banyak-banyak Dan ini saya akan tunggu sampai airnya menyusut Nah teman-teman disini airnya sudah menyusut Dan minyaknya sudah keangkat ke atas Ini tandanya sambalnya sudah jadi Jangan lupa teman-teman untuk koreksi rasanya lagi Kemudian ini saya akan matikan api kompornya Dan siap untuk disajikan Sambal bajaknya sudah jadi teman-teman Dan disini sudah saya siapkan juga tempe goreng dan telur dadarnya Hmm pokoknya mantap deh teman-teman Terima kasih Sobat Tepur Beta yang sudah menonton video ini sampai habis Kalau kamu suka dengan video resep sambal bajak yang saya bagikan Jangan lupa kasih like, komen di bawah dan share ke teman-teman kamu yang suka masakan pedas Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya Biar kamu gak ketinggalan resep-resep seru lainnya dari Dapur Beta Sampai jumpa di video selanjutnya Dan selamat mencoba resepnya di rumah Semoga makin semangat makan dengan sambal yang mantap ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya